Insya Allah Idul Adha, tahun ini pimpinan wilayah Ratusan warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Adha di pelataran kampus Universitas Muhammadiyah Kendari Rabu Pagi. Imam sholat Idul Adha ini dipimpin oleh Yusuf dekan Fakultas Agama Islam UMK, sementara hatip Ketua DPRD Sultra Abdur Rahman Saleh. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sultra Ahmad Al Jufri mengatakan, perbedaan Hari Raya Idul Adha harus disikapi dengan bijak dan tetap saling menghormati. Muhammadiyah juga menegaskan tetap menghormati umat muslim yang merayakan Idul Adha pagi ini 29 Juni 2023. Ya, kita saling menghormati. Jadi paham kami Muhammadiyah menganut wujudul Hilal, kalau Hilal sudah masuk itu sudah tiba, sudah masuk 10 Juli. Pak, apa yang Bapak pesankan kepada umat Tidani? Ya, saya kira umat ini perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Jadi kita semakin dewasa dan ini sebenarnya sudah berjalan puluhan tahun. Jadi masyarakat kita sebenarnya cukup dewasa untuk menerima perbedaan itu. Jadi kita menghormati yang hari ini, kita hormati yang melaksanakan Idul Adha desa. Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdur Rahman Saleh mengatakan, meski ada perbedaan dalam perayaan Idul Adha, yang terpenting umat muslim tetap istiqomah karena Islam merupakan bagian dari keindahan bersama. Kita menjaga keingkatan sosial yang baik, interaksi yang baik, tidak boleh ada kesenjangan sosial yang kaya bisa menyantuni, yang miskin bisa menghormati. Dan kita sebagai umat Islam dan Syahtera Tenggara harus menjaga harmonisan, kedamaian, rasa cinta, rasa asli dan saling membagi. Momentum Idul Adha ini adalah momentum yang terbaik untuk bisa kita mereksepleksikan diri kita untuk bisa menjadi manusia lalat yang tak takut, itu kata-kata. Momentum perayaan Idul Adha 2023 ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta, saling berbagi, dan merefleksikan diri menjadi lebih baik. Herianto melaporkan dari Kendari. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak bersalah.